Total 248 ruas jalan di Kabupaten Ngawi sepanjang 744 km. Ratusan ruas jalan tersebut saat ini dalam kondisi mulai dari baik, rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Tahun 2022 ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Ngawi hanya mampu melakukan peningkatan dan pemeliharaan terhadap 11 ruas jalan. Puluhan ruas jalan di Kabupaten Ngawi masih memerlukan perhatian ekstra untuk segera dilakukan peningkatan dan perbaikan. Hal ini seiring dengan tingkat kerusakan jalan, Kabit Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Ngawi, Rahmat Fitrianto mengatakan, di tahun ini untuk pagu anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan mencapai 74,5 miliar rupiah. Dari total anggaran tersebut hanya mampu untuk melakukan peningkatan, perbaikan, dan perawatan terhadap 11 ruas jalan dari total 248 ruas jalan. Rekonstruksi jalan sebesar 50 miliar rupiah terdiri dari dana alokasi khusus atau DAK sebesar 20 miliar rupiah untuk rekonstruksi 2 ruas jalan dan dana alokasi umum atau DAU sebesar 30 miliar rupiah yang digunakan untuk rekonstruksi 6 ruas jalan. Menurut Rahmat, selain itu juga untuk 2 peningkatan ruas jalan dengan total 11,8 miliar rupiah serta pemeliharaan rutin sebesar 12,4 miliar rupiah termasuk untuk pengadaan peralatan dan material. Kalau penyelenggaran jalan di tahun 2022 ini, kita ada kegiatan rekonstruksi jalan, itu biayanya 50 miliar rupiah terdiri dari DAK. Itu ada 2 ruas dengan nilai 20 miliar, yang DAKU ada 6 ruas nilainya 30 miliar, terus ada peningkatan yaitu jalan kandangan kerawut 4,8 miliar, yang pemeliharaan berkala ada di jalan Tambaromo TAPEN 7 miliar, terus kita ada pekerjaan rutin, pemeliharaan rutin, itu dengan nilai total 12,7 miliar. Ini yang tidak tertangani dari rekonstruksi, rehab, berkala, itu kita sentuh dengan rutin. Kalau di total ada 74,5 miliar, sedangkan 74,5 miliar itu kalau yang disentuh selain rutin itu ketemunya 11 ruas. Sementara di data kita tahun, yang di data tahun 2021, itu kalau untuk rekonstruksi dan peningkatan itu sebenarnya butuh 260 miliar. Untuk yang rehab ataupun berkala, kurang lebih 13 miliar. Sedangkan yang rutin hanya 17 miliar. Dari data kebutuhan sama yang ada, kita perlu kiat-kiat khusus, dalam artian untuk mencukupi kekurangan dana yang ada, salah satunya yang ditempuh adalah kita bisa mencari dana dari ABPN, dari pusat. Jadi yang sudah diajukan dan mau buat proses ini adalah yang di Rejuno, itu menghubungkan Bojongoro dengan Ngawi. Terus yang akan kita sonding lagi yaitu Melora Ngawi. Terus juga kita berupaya di DAK ini untuk ditambah lagi lah. Melihat tingginya kebutuhan anggaran untuk rekonstruksi, peningkatan, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan tersebut, maka dibutuhkan kolaborasi dengan beberapa stakeholder yang lain, termasuk untuk mendapat alokasi perbaikan dari pemerintah pusat. Di samping itu, juga membutuhkan peran serta masyarakat untuk ikut selalu menjaga dan merawat pada setiap infrastruktur yang telah dibangun. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.